Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bunda, setiap bermasalahan ada hikmahnya, Islam itu tentu cinta. Assalamualaikum Bunda, Bunda, langsung kita jawab aja nih pertanyaan dari Bunda, kalau ada karyawannya yang istirahatnya tuh lebih lama dari yang udah ditentukan, berarti lebih satu jam berarti dua jam istirahatnya, tapi kalau ditanya kenapa sih istirahatnya lama? Ibadah, sholat, kita menenggur ketakut orang namanya ibadah ya Bunda, Bunda, dalam Al-Quran dikatakan Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak, biasanya nih kalau orang udah kerja, udah punya ketentuan, kapan jam kerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu buat sholat, Apabila waktu itu dipergunakan tidak pada semestinya bisa dikatakan zolim, korupsi, waktu kita kerja, ibadah, bantuin orang, ibadah. Kadang ada juga Bundi, orang yang udah tugasnya bagian administrasi, katakanlah buat nanda tangan doang, mahasiswi udah ngejubel panjang, eh dia malah sholat sunnah. Orang udah kelepek-kelepek kan udah ngantri lama-lama padahal bukan waktunya untuk istirahat, belum waktunya juga buat sholat wajib. Eh ngelakuin sholat sunnah, itu bisa dikatakan zolim. Karena apa? Bukan pada waktunya. Kalau di negara kita sih insya Allah nih semuanya nih para pemimpin perusahaan itu memberikan waktu untuk ibadah kepada karyawannya. Tapi ingat, hai sebagai karyawan jangan dijadikan itu sebagai alasan. Karena pengen seimbang hidup dunia dan akhirat, jangan kita condong ke salah satunya tapi harus seimbang dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh Bunda ini negor pegawai ya? Boleh mengingatkan karena haknya Bunda, haknya Ibu. Nanti nggak ada malah ngambil gaji, gaji ini apa tuh namanya, gaji buta. Iya bener, boleh tuh Bunda ditegor umpamanya istirahatnya satu jam, yaudah kamu memanfaatkan waktunya untuk beribadah ya satu jam itu. Jangan berlebihan gitu ya Bunda ya. Jadi ada pepatah nih Bunda. Hasilnya. Dari mana Bang? Dari Uzbekistan Timur. Itu keluar tolnya kemana tuh? Jauh Bunda. Hikam, hikam, hikam. Hatu homham, hikam, hikam. Susah ya, artinya Bang. Jadi hikam, 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 hikam. Seasin-asinnya ikan asin, tidak ada yang tidak asin. Oh gitu. Jadi gitu. Ya, nama suami saya namanya hikam. Masa iya di Uzbekistan nama laki kita ikan asin? Hikam. Oh hikam ini Bang. Oh hikam. Gitu ya Bunda ya? Ya udah. Jadi artinya boleh dicerna sendiri lah ya. Bunda. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper, silahkan. Ya boleh. Boleh. Ketawa bahaya. Bun, bun. Doyan sama ikam gak Bun? Kan dikenasin kan tadi ya Bang? Kan asin. Iya. Saya gak doyan ikam, doyanya daging. Oh daging. Daging. Itu apa tuh? Daging itu kalau memedi kita itu. Kayaknya bukan orang Bekasi. Bukan. Daruk Uzbekistan. Daging itu yang direndang di semua daging. Oh daging sapi apa daging kambing? Tapi yang enak itu Bunda buah-buahan di sana loh. Apa tuh Bang? Ada namanya. Rujak di luak. Itu ada. Jadi kayak dikasih sambal gitu loh. Luak di luak. Apa? Ruak di luak. Itu. Kalau di kita apa sih itu? Itu ditambahin mbak. Itu itu Bang. Rujak bebas. Iya kayak gitu-gitu. Kalau di situ namanya. Rugek. Ditambahin. Tambahin cinggur. Hah? Cinggur. Cinggur. Namanya cinggur. Cinggur. Cinggur tuh bahasa mana Bun? Kayaknya masih tetangganya. Masih tetangga itu. Di sebuah desa di sana tuh ada tuh. Benar. Cinggur. Benar. Kalau kita apa ya? Cinggur. Kayak songor kali ya. Jadi itu ada namanya. Hukhak cinggur ya. Ya Bunda kita bercanda. Bercanda ya bercanda ya. Silahkan Bunda. Mohon maaf bercanda. Jadi ceritanya saya kan suka bertetangga nih. Tapi tetangga jauh gak ada di sini ya. Jadi di akhir ini. Jadi saya jarang pulangnya. Kan saya merantau. Nah jadi tetangga saya ini kaya raya. Alhamdulillah. Jadi dia itu kaya. Hobinya tuh jalan-jalan. Traveling. Nah suatu hari kita kan ikut pengajian bareng nih. Kebetulan rombongan ibu-ibu pengajian ini pengen umroh bareng. Kita ajakin tuh. Yang temen yang kaya raya itu. Kaya raya itu. Kita lihatnya. Gimana nih kita mau umroh bareng. Mau ikutan gak? Dia nya gak mau. Nanti aja. Saya belum ke negara ini. Belum kesana. Belum kesini. Nanti aja lah. Belum ada panggilan juga lah. Pokoknya banyak banget deh alasannya. Yang ntar dulu lah. Kita nikmatin dulu lah. Mau keliling-keliling dunia dulu. Katanya gitu. Nah maksudnya kita tuh. Kita pengen ngajakin. Kan duitnya banyak. Umurnya juga gak tua-tua amat. Masih kuat lah. Mumpung masih sehat. Masih sehat. Masih kuat. Masih ada waktu. Duitnya juga masih banyak gitu. Tapi masih muda-muda. Gimana nih bun. Caranya buat ngingetin supaya tergugah. Atau dia mau gitu. Tapi gak tersinggung. Mungkin itu. Iya, iya. Makasih ya bun. Gimana nih bunda. Bun. Iya. Kita kalau memang melihat ada orang yang melakukan kebaikan. Tentu kita ingin termotivasi juga melakukan kebaikan. Lalu bagaimana ketika ada teman kita yang punya kelebihan urusan dunia. Tapi dia lupa dengan urusan-urusan akhirat. Dia hanya fokus kepada urusan-urusan dunia-dunia saja. Nah ini nih yang harus kita ingat bahwa kita tidak selamanya di dunia. Kita bisa katakan kepada teman kita. Wahai teman-temanku. Wahai sahabat-sahabatku. Masya Allah. Apa? Ingat dalam Al-Quran. Apa itu? Mata udunia qalil. Wal akhiratuh khairun lima nittakwa. Perhiasan dunia, keindahan dunia, kenyamatan dunia. Ini sedikit. Wal akhiratuh nanti di hari akhirat. Lebih baik, lebih indah. Lima nittakwa bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nikmat di hari akhirat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan nikmat ketika kita berjumpa kepada Allah. Kita punya fondasi yaitu ketakuan kita kepada Allah. Dan menghabiskan apa yang kita miliki. Harta, waktu, tenaga, fikiran. Ini juga kita persembahkan untuk Allah. Maksudnya apa? Kita punya jiwa. Boleh kok kita healing. Kita jalan-jalan. Tapi juga kita bagi untuk bekal ke negeri akhirat. Kita punya harta. Boleh kita nikmati untuk jalan-jalan. Kita habiskan untuk misalnya menghibur keluarga dan anak-anak. Tapi jangan lupa kita perlu juga untuk bersedekah. Karena untuk bekal kita ke negeri akhirat. Kata seorang ulama pernah mengatakan. Tuba, beruntunglah seseorang. Siapa itu? Tuba liman tarokudunya kobla antatrukahu. Beruntung orang yang sudah meninggalkan dunia. Sebelum dia meninggal dunia. Dunia itu apa sih? Ya perkara-perkara yang bisa melalaikan hari akhirat. Tapi beruntung bagi sesiapa orang yang sudah meninggalkan dunia. Sebelum dia meninggal dunia. Dia punya harta. Harta, hartanya dibagi buat sodakoh. Dia punya badan sehat. Dia bisa jalan-jalan. Dia bisa melakukan apapun. Tapi dia gak lupa dengan ibadah. Dengan datang ke pengajian. Kemudian dia punya sahabat. Alhamdulillah. Beruntung itu teman memiliki bunda Ais. Bunda Aisyah. Bunda Iis. Kenapa? Karena mengingatkan. Karena teman yang mengingatkan ini adalah kelak nanti yang akan menyelamatkan. Baik di dunia sampai ke syurga. Kata ulama. Banyakin teman-teman kita. Di muka bumi ini teman-teman yang soleh-soleha. Dan beruntung kita kalau punya teman yang nasehatin kita dengan kebaikan. Insya Allah. Dia akan menyelamatkan kita di dunia. Sampai kelak nanti ke syurga. Amin. Ya Rabbah. Amin. Jadi boleh bun nasehatin teman kita. Dan kita juga beruntung bang. Kalau punya teman yang saling mengingatkan. Ih kamu mah jangan jalan-jalan mulu. Ih berangkat umroh. Ih kamu mah jangan dihabisin duitnya. Hayu sedekah. Nah itu beruntung. Jadi boleh kita memberikan masukan kepada teman kita. Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan. Kita juga mendapat pahala. Amin. 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 Uduh siapa tau bisa umroh bareng. Amin. Baiklah kalau gitu jangan maaf-maaf. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.